Intro Oke ketemu lagi dengan saya Pechannel Yudi Animasi Dalam video kali ini saya akan membongkar Pot yang saya tanam Bahan Hokkianti Mikro Ini sudah Subur Dan sudah bisa Saya bongkar potnya Ini Akan saya bongkar Pot yang saya tanam Kita lihat Pertumbuhan akarnya Sudah banyak Dari atas Pot ini keluar Akar semua Akar serabut Ini akarnya bisa dipotong Karena memang masih akar serabut Makanya jangan sampai Akarnya membesar Itu bisa lebih stress Pohon saat pemangkasan Nah ini Karena lubang bawahnya juga kecil Jadi akar keluarnya dari atas semua Inilah fungsi Pot ditanam sekaligus Saat ganti pot Agar Pohon Cepat subur Pertumbuhannya juga cepat Ini saya bersihkan dulu Potnya Dan gini Akan saya rapikan Ini tunas-tunas yang tidak diperlukan Di bawah ini Dipangkas Untuk Menghemat Agar tidak membuang nutrisi Ke pertumbuhan tunas yang tidak diperlukan Ini juga saya buang Ini sebenarnya ada Tunas Tapi Ini Sudah tumbuh di atas Ini minimal sisakan Satu atau dua helai daun Ini juga sama Pangkas Ini saya pangkas juga Nah selanjutnya ini Sudah Bisa saya potong Usahakan dapat Tunasnya yang Paling ujung itu di bagian depan Jadi menutupi potongan Ini tunasnya di belakang Tapi ini dipotong disini Ini akan Terlihat bekas potongan Jadi usahakan tunasnya yang Ada di sisi depan Ini Ada tunas di sisi depan Jadi bisa dipotong disini Jadi bekas potongan itu tidak terlihat Nah ini Ini juga terlalu tinggi Jadi saya buang saja Saya Memendekkan tunas-tunas cabang ini Ini daunnya saya buang Biar tampilannya tidak terlalu melebar Itu hanya buang daun saja Ini Sebenarnya ini sudah bisa dilakukan Pemangkasan Daun Jadi Agar lebih mengecil lagi Karena untuk dijual Jadi saya tahan dulu Tidak terlalu dipangkas semua Daun-daun yang besar saja Seperti ini saya buang Jadi Tidak terlalu Full daun saya pangkasnya Masih ada sisa-sisa daun Karena saya untuk dijual Kadang pembeli Tidak suka dengan yang Tanpa daun Jadi saya harus Pertahankan juga beberapa daun Agar terlihat lebih enak untuk dipajang Dan ini Sudah siap dipanjang Bahan Hokianti Ini saya jual Biasanya Rp350.000 Kalau bahannya lebih Agak gede Dan portnya juga port impor Itu saya jual Rp500.000 Karena portnya port lokal Produksi Studio Kermi Caprilea Jadi saya jualnya Rp350.000 Inilah perkembangan Bahan Hokianti Mikro Yang sudah Diganti port Dan dilakukan penyuburan Dengan penanaman Sekaligus dengan port keramiknya Inilah hasilnya Bahan Hokianti Mikro Koleksi Channel Yudianimasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih